Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Masih berjumpa lagi dengan channel Rozi Tutorial Desain Grafis Pada video kali ini Kita akan mereview sedikit Tentang desain kalender Yang baru saja selesai Saya buat teman-teman Teman-teman boleh mempergunakan Desain ini atau template ini Untuk kebutuhan Percetakan yang teman-teman Sedang kelola Baik teman-teman Temanya nanti adalah tentang template islami Jadi disini konsepnya adalah Tentang islam teman-teman Ini saya buka dulu yang Halaman thumbnail untuk video ini Jadi ini nanti teman-teman mendapatkan 6 pitch 6 lembar 6 template Dengan perpaduan warna yang berbeda Nanti teman-teman bisa memperoleh ini semua Dan semuanya gratis teman-teman Oleh karena itu Mohon bantuannya Bagi yang merasa belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu Kemudian Lihat video ini Baru nanti teman-teman Silahkan download file-nya Yang sudah saya sediakan Jadi nanti teman-teman bisa memperoleh semua ini Dan tidak hanya itu saja Teman-teman juga boleh mempergunakan Bebas Tidak perlu izin dari saya Teman-teman boleh memasarkannya Bila ada klien yang berminat Silahkan Baik teman-teman Kita langsung lanjut ke halaman file desainnya Ini saya buka yang desainnya Jadi nanti teman-teman akan memperoleh file seperti ini Ada slide 1 atau page 1 Nanti berisi bulan Januari dan Februari Kemudian page 2 Belah kanannya Konsep warna biru Teman-teman bisa memperoleh bulan Maret dan April Kemudian di page 3 Mei Juni Kemudian di page 4 Juli Agustus Kemudian berikutnya September Oktober Kemudian warna coklat yang terakhir Coklatnya coklat agak tua Dan agak medok Adalah bulan November dan Desember Untuk pemilihan warnanya Nanti teman-teman Saya sediakan warna di page 7 Jadi warna-warna yang saya gunakan Nanti adalah ini teman-teman Semuanya sudah saya sediakan di page 7 Nanti teman-teman bisa lihat di sini Baik teman-teman Ini saya jelaskan sedikit tentang warna Yang ini nanti warnanya itu Saya menggunakannya pada datar teman-teman Jadi kalau konsep yang pertama warnanya hijau Berarti ini misalkan Temanya tentang hijau Berarti saya menggunakan warna yang ini Yang atas sendiri Kemudian jika saya pakai yang warna biru Berarti nanti warna-warna yang saya gunakan Kebanyakan adalah dari sini teman-teman Sudah saya siapkan di sini Misalkan teman-teman ingin berubah warnanya Tinggal menyesuaikan saja dengan kotak Yang kalian buat lagi Kemudian pilih warnanya sendiri Baik langsung saja kita mulai Yang pertama Yang pertama adalah Kita review lembar yang nomor 1 Lembar nomor 1 ini Saya jelaskan sedikit Nanti yang lainnya sama teman-teman Sekarang saya perlihatkan dulu Apakah ini benar file CorelDRAW asli Yang bisa diedit tanpa convert Ataukah cuma jpeg Saya perlihatkan teman-teman Kita pilih objeknya dulu Kemudian coba kita ungroup Nah ini group semua teman-teman Saya ungroup Nah semuanya terpecah teman-teman Itu artinya file ini bisa teman-teman edit Dan file ini murni file CorelDRAW File Vector Kemudian kita lepas dulu yang bagian paling atas Ini banyak sekali Tumpuk-tumpukan teman-teman Jadi teman-teman harus hati-hati Kalau ngedit Terutama bagi yang PC atau laptopnya Speknya agak rendah RAMnya kurang Nanti ya jadinya seperti saja ini Kalau not responding bahaya nanti hilang semua Kita tunggu dulu sebentar Ini laptop saya pakai Samsung Prosesornya masih Intel RAMnya asalnya 2GB Kemudian saya tambah 4GB Jadi RAMnya sekarang total ada 6GB Tetapi Intel Prosesornya masih Intel Baik teman-teman sudah terungroup Kemudian kita lepaskan dulu yang paling atas Jadi lapisannya itu yang paling atas Adalah seperti ini teman-teman Ini saya gesernya pakai Shift Biar nanti kalau kita kembalikan ke tengah Kita tinggal Ctrl C dengan background Oh tidak saya Ctrl C ya Tinggal tekan C dengan background Ini saya geser pakai Shift Biar bisa simetris ke samping Jadi lapisan paling atas adalah ini Kemudian bawahnya nanti ada ini teman-teman Background yang atas Kita ulas dari background dulu ya teman-teman ya Background ini saya pakai power clip Teman-teman nanti editnya harus di power clip ya Kalau Corelnya di bawah versi 17 Mungkin tidak ada seperti ini teman-teman ya Tidak ada menu ini di power clip Teman-teman bisa klik kanan Kemudian di extract atau edit power clip Ya Tapi disini ada pilihnya langsung Karena saya pakai Corel Draw 17 Saya langsung edit disini teman-teman ya Kemudian teman-teman Nanti akan mendapatkan pattern seperti ini Ini saya group teman-teman ya Kalau teman-teman pengen melepas Bisa ungroup Kemudian teman-teman geser lagi Ini semuanya terpecah teman-teman ya Saya undo lagi Ctrl Y Kalau pengen merubah warnanya Teman-teman tinggal beri warna aja Dan utamakan pakai warna CMYK teman-teman ya Soalnya desain ini nanti akan berhubungan dengan cetak Jadi usahakan semuanya pakai warna-warna CMYK Ini saya desain semuanya pakai warna CMYK teman-teman Baik ini saya kembalikan lagi Kemudian berikutnya teman-teman Yang atas ini Kita review dari yang paling atas ini ya Yang atas ini Allah Muhammad Ini sebenarnya Adalah Gabungan dari beberapa Pejang teman-teman ya Saya anggap lagi Saya anggap lagi Ini teman-teman ya Ini Seperti ini Ini seperti ini 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 Allah Muhammad Sama Yang Allah ini juga Seperti itu Kalau teman-teman merasa Allahnya Mestinya ada di sebelah kiri Karena kalau menghadap ke sini Itu jadi di sebelah kanan Silahkan teman-teman rubah Silahkan Tidak ada masalah Ini sama juga Saya anggap total Ini teman-temannya 5 second biasa Kemudian saya jelaskan sekarang Cara membuat ini Allah Muhammad Ini Saya menggunakan font Teman-teman Jadi saya tidak Gambar ulang Atau tidak Blowsing di Google Tapi saya pakai font Yang mana font itu Sudah menyediakan Huruf-huruf Kalibrafi seperti ini Nama fontnya adalah Ini teman-teman Nama fontnya Adalah ini Kita coba Iset karakter dulu Nah ini teman-teman Font islamic color Insert karakter ini Cara mengeluarkannya Teman-teman Ke set Kemudian Insert karakter Teman-teman Tentangkan di sini ya Nah ini Saya pakai font Islamic color Teman-teman Jangan khawatir Nanti semua font Yang saya pakai Teman-teman Sudah saya siapkan Di contotan Di halaman deskripsi ya Mulai dari Arial Comforta Angelina demo Font islamic Ini fontnya Teman-teman Madres black Primetime Twist Yes Ini fontnya Namanya 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 Yep Kan seri Game Dan seri Itu namanya Baik kita kembali Ke desain dulu Fontnya setelah pilih Ini teman-teman Setelah pilih Font islamic Kemudian teman-teman Tinggal scroll ke bawah Kemudian teman-teman Teman-teman pilih Pilih Kaligrafi Lafad Allah Muhammad Teman-teman Bisa juga Pilih yang ini Kemudian Bisarkan Seperti ini Tinggal teman-teman Teri warna Misalkan Saya warna Pilih Tinggal Dilihatkan Sesuai selera Teman-teman Yang Allah Muhammad Tadi Saya pakai Yang mana Kita cari dulu Biar teman-teman Percaya Ini teman-teman Saya pakai yang Ini Allah Kemudian Muhammad Saya pakai Yang atas Ini Ini Teman-teman Jadi begitu Cara yang membuatnya Kemudian Kita minimis lagi Ini kita hapus Ini saya Sampingkan Aja Kemudian Berikutnya Cara membuat ini Teman-teman Untuk membuat ini Teman-teman Hati-hati Kalau mengedit ini Ini geser ke atas dulu Terus Saya ungroup dulu Kemudian Teman-teman Ini geser ke atas dulu Ya Ini Sebenarnya Adalah Misalnya teman-teman Ada backgroundnya Seperti ini Tetapi Disini Saya pakai Untuk membuat Text yang berbelok Jadi Saya hilangkan Warna dalamnya Jadi Tidak kelihatan Tapi Sebenarnya Ini ada Bidang seperti ini Caranya Tinggal seperti ini Kemudian Saya hilangkan Dalamnya Saya buat Keluarnya dulu Misalkan Setelah muncul Garisnya ini Kemudian Teman-teman Tinggal Telefon Lepaskan Sampai Muncul Seperti Rambut Nah Ini Huruf Modnya Ada Seperti Rambut Di bawah Huruf Akecil Tinggal Teman-teman Teks Misalkan Prozy Tutorial Desain Grafik Jadi Ini saya pakai Untuk membuat Text Yang Efeknya Berbelok Untuk Arahnya Bisa Disini Kemudian Saya Buang Outline Jadi Tidak Kelihatan Padahal Sebenarnya Ada Background Teman-teman Jadi Seperti Itu Saya Ando Lagi Ini Saya Kembalikan Jadi Ini Ada Digam Terturnya Teman-teman Kemudian Untuk Font Teman-teman Font Nama Masjid Teman-teman Pakai Font Intel Demo Nanti Ada Di Deskripsi Teman-teman Bisa Dondor Kemudian Bawahnya Background Teman-teman Boleh Edit Ini Pecah-pecah Semua Teman-teman Jadi Ada Beberapa Gradasi Teman-teman Cara Ngedit Teman-teman Tinggal Klik dua kali Disini Dipontain Kemudian Ini Pilihannya Teman-teman Warna Satu Warna Dua Warna Tiga Teman-teman Bisa Menggunakan Warna Yang Saya Sediakan Kita Naikkan Ke Ot Kemudian Yang Ini Kita Kembalikan Lagi Misalkan Kita Mau Rubah Ke Warna Soklat Tinggal Kita Dekatkan Warnanya Tadi Kita Ambil Disini Kita Naik Kita Kita Klik dua kali Dipontain Kemudian Warna Yang Paling Tinggir Adalah Kita Pake Warna Yang Paling Gelap Warna Yang Tinggir Kemudian Berikutnya Pake Warna Yang Ini Kemudian Berikutnya Pake Warna Yang Ini Kemudian Yang Tengah Kemudian Kembali Lagi Jadi Caranya Seperti Itu Teman-teman Memang Harus Telaten Teman-teman Dan Disini Saya Memberikan File Ini Secara Gratis Oleh Karena Itu Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Ini Sebagai Dukungan Kepada Saya Agar Semangat Terus Untuk Upload File Editing Saya Untuk Dunia Advertising Atau Dunia Percedakan Insya Allah Saya Akan Update Terus Dan Saya Berikan Secara Gratis Yang Mana Teman-teman Ini Kalau Beli Lumayan Mahal Minim Masih Di Angka Rp50.000 Ke Atas Desen C-C-Limut Ini Baik Teman-teman Begitu Caranya Untuk Yang Ini Karena Ini Ada Dua Macam Teman-teman Ada Dua Efek Cara Membuatnya Seperti Ini Teman-teman Kita Buat Yang Sebelah Sisi Dulu Satu Sisi Sebelah Kiri Misalkan Saya Mau Rubah Ke Warna Coklat Kemudian Saya Buat Coklat Kemudian Langsung Aja Biar Cepat Yang Sebelah Kanan Sama Teman-teman Tidak Usah Membuat Di Fontaine Lagi Teman-teman Tinggal Copy Dari Efek Sini Caranya Teman-teman Pilih Di Edit Kemudian Copy Proper Size From Ini Teman-teman Kebetulan Disini Sudah Saya Buat Shotcut Nya ALTB Jadi Saya Tidak Perlu Dari Menuh Tapi Bagi Teman-teman Yang Belum Punya Shotcut Nya ALTB Teman-teman Bisa Pergi Kayak Tadi Di Edit Kemudian Copy Proper Size Kemudian Teman-teman Pilih Fill Karena Kita Akan Ngopi Bagian Efek Dalam Warnanya Oke Lampu Celana Pernah Kayak Gini Tidak Dimasukkan Oh Kebalik Teman-teman Kita Pilih Warna Background Yang Mau Di Warna Kemudian Edit Kemudian Copy Form Fill Oke Kemudian Pilih Mau Ngopi Warna Yang Mana Caranya Jadi Kalau Ada Dua Sisi Yang Sama Kita Buat Salah Satu Kemudian Yang Kanan Tinggal Dicopy Aja Copy Efek Nya Baik Lanjut Teman-teman Setelah Bagian Atal Selesai Kita Bahas Kita Kesampingan Dulu Kemudian Yang Ini Teman-teman Yang Ini Saya Ada Outline Sendiri Teman-teman Teman-teman Bisa Langsung Pakai Outline Disini Sebenarnya Kemarin Sudah Terlanjir Jadi Saya Sudah Males Untuk Merubah Jadi Saya Buatkan Lagi Ulang Yang Ini Outline Saya Buat Gelap Teman-teman Jadi Hizonya Itu Hizonya Agak List Gambar Ini Yang Saya Pakai Untuk Ini Ini Namanya List Gambar Saya Nama List Gambar Sebentar Ini Efek Depan Teman-teman Efek Depan Saya Pakai Ini Strip Sedo Warnanya Saya Pakai Itu Yang Paling Keluar Dari Deretan Ini Semua Saya Pakai Untuk Sedo Baik Yang Halaman Pertama Maupun Terjual Yang Ini Tiga Yang Ini Dan Seterusnya Saya Kembali Lagi Ke Bagian Ini Ini Sama Teman-teman Ini Outline Saya Pakai Yang Tadi Yang Kaling Di Senggiri Kemudian Yang Background Ini Saya Pakai Power Clip Teman-teman Seperti Biasa Power Pro Ada Power Clip Yang Sangat Dikas Untuk Gambarnya Ini Saya Bersing Di Bobol Kemudian Saya Terahkan Dan Saya Berikan Resolusinya Di Photoshop Kemudian Baru Saya Export Di Back Lalu Saya Masukkan Di Corel Jadi Gambarnya Insya Enggak Pecah Dan Cerah Teman-teman Baik Ini Saya Ando Ini Power Clip Biasa Ini Saya Kesampingan Dulu Setelah Itu Yang Bagian Sini Ini Saya Beri Ayat Al-Quran Teman-teman Yang Berkaitan Dengan Istiqhosa Karena Kebetulan Temanya Ini Adalah Tentang Istiqhosa Ini Font Arial Teman-teman Saya Copy Past Biasa Saya Cari Di Google Ini Cari Copy Paste Ini Bisa Teman-teman Rubah Kemudian Yang Bawah Ini Font Yapjan Ada Di Teknik Nanti Ini Juga Bisa Teman-teman Edit Semuanya Bisa Dirubah Kalau Tidak Suka Font Ini Bisa Teman-teman Rubah Font Yang Lain Boleh Tanpa Convert Teman-teman Yang Bawa Ini Font Saya Pake Frame Teman-teman Ini Tidak Bisa Teman-teman Rubah Tinggal Dikanti Aja Misalkan Misalkan Mau Dikanti Tab Klik Klik Agbar Ramadan 2021 Agbar Ramadan Semarang Kota Seperti Itu Teman-teman Tinggal Itu Dua Kali Boleh Ini Kita Sampingkan Kita Taruh Sini Aja Untuk Logonya Teman-teman Bisa Ganti Logo Teman-teman Sendiri Kemudian Untuk Yang Tengah Ini Ini Saya Pakai Drop Side Teman-teman Ini Saya Pakai Outline Saya Pakai Outline Ini Saya Pakai Outline Putih Kemudian Ukurannya Sebentar Ini Kita Bahas Dari Apat Bila teman-teman Biar Tidak Bingung Pertama Warnanya Fontaine Saya Pakai Gradasi Ini Gradasinya Teman-teman Teman-teman Atur Sendiri Dengan Menggunakan Warna-warna Yang Ada Di Atas Ini Teretan Warna Yang Ada Di Sini Kemudian Untuk Outline Outline Saya Pakai 15 Pixel Warnanya Saya Beri Putih Misalkan Saya Rubah Kuning Juga Bisa Pengaturannya Lancip Sipunya Kemudian Ada Di Tengah Tengah Ini Lainnya Lainnya Agak Tumpul Seperti Dan Di Handfield Ada Di Belakang Ini Kalau Kuning Saya Ander Lagi Biar Enak Kemudian Baru Bawanya Saya Drop Shadow Saya Pakai Hitam Pengatur Disini 15 Transparen Kemudian 10 Ini Lainnya Gradasi Kemudian Nanti Gradasinya Kita Berhitam Sehingga Dia Walaupun Outline Putih Bigron Putih Tapi Dia Kelihatan Minimalis Tapi Ada Sebuah Dimensi Dikit Bawah Ini Font Sama Font Sama Ini Hanya Isti Saja Teman Teman Bisa Lupa Sendiri Kemudian Kita Lanjut Yang Bawah Yang Bawah Kalendernya Ini Sudah Saya Edit Teman Teman Ini Sama Dengan Yang Ada Di Channel Saya Yang Satunya Teman Teman Yang Ada Di Video Saya Satunya Yaitu Tentang Ini Teman Teman Desain Kalender Yang Video Yang Pertama Yang Saya Buat Tentang Kalender Tentang Video Ini Ini Isinya Sebenarnya Materinya Sama Kalendernya Sama Cuma Saya Perubah Konsep Dan Templatenya Sehingga Teman Teman Ada Variasi Lain Selain Ini Isinya Sama Jadi Tidak Beda Jauh Tetapi Disini Saya Besarkan Sedikit Untuk Januari Saya Menggunakan Font Primetime Ini Masih Pakai Slip Ini Bisa Teman Edit Semua Bisa Teman Teman Edit Semua Bisa Terubah Semua Begitu Juga Dengan Yang Bahwa Ini Ini Tanpa Converse Semua Bisa Teman Teman Edit Semua Jangan Khawatir Semuanya Sampai Yang Arab Kemudian Yang Bawah Ini Arial Yang Tengah Ini Swiss Yang Arab Saya Pake Arial Juga Font Kemudian Lanjut Setelah Kalender Ini Sudah Semuanya Bisa Di Edit Teman Teman Bisa Sesuaikan Semua Yang Tengah Ini Saya Beri Tahun 2021 Teman Teman Pada Desain Kali Ini Ini Saya Pake Dua Gratisi Yang Tertumbuh Untuk Background Yang Paling Bawah Saya Pake Fontaine Dengan Gratisi Warna Seperti Ini Hiconya Ini Kurang Lebih Saya Menggunakan Warna Yang Saya Sediakan Di Warna CMYK Tadi Teman Teman Untuk Yang Bawah Saya Juga Sama Pake Fontaine Hanya Main Kombinasi Aja Sebenarnya Yang Dalam Ini Font Saya Pake Swiss Aja Kemudian Untuk N Untuk Darah Ke Atas Ini Enter Spasinya Ini Saya Turunkan Jadi 72 Normal Nya Kan 100 Ini Kemudian Saya Turunkan Garak Jadi 72 Jadi Agak Pas Dilihat Untuk Text Properties Teman Teman Bisa Keluarkan Di Menu Text Kemudian Text Properties Ini Paling Atas Baik Kita Minimase Lagi Yang Februari Sama Lanjut Yang Paling Bawah Seperti Biasa Teman Teman Ini File Masih Sama Dengan Yang Kemarin Yaitu Jadwal Sholat Yang Bawah Ini Saya Beri Jadwal Sholat Teman Teman Bulan Januari Jadwal Sholat Kemudian Kota Jakarta Kemudian Yang Baling Bawah Ini Semuanya Bisa Di Edit Ini Semuanya Bisa Di Edit Ini Saya Pake Font Comfort Kalau Teman Teman Gak Suka Dengan Font Ini Bisa Teman Teman Rubah Jangan Khawatir Tanpa Convert Teman Teman Gak Perlu Ngetik Ulang Bisa Berubah Semuanya Semuanya Bisa Dirubah Baik Kita Tinggalkan Yang Ini Kemudian Yang Kanan Sama Untuk Cara Mencari Jadwal Sholat Teman Teman Cari Aja Di Websitenya Bimas Islam Kementerian Agama Yang Ada Di Video Saya Yang Satunya Saya Jelasin Sedikit Tentang Mencari Jadwal Sholat Saya Jelaskan Pada Video Yang Ini Teman Teman Bisa Lihat Video Saya Yang Satunya Karena Kebetulan Disini Juga Ada Jadwal Sholat Baik Kembali Lagi Kesini Yang Bawah Ini Sama Teman Teman Ini Hanya Identitas Biasa Teman Teman Bisa Rubah Identitas Kontakt Kalian Bisa Diatri Juga Jangan Khawatir Semuanya Tanpa Convert Bisa Rubah Sengiri Teman Teman Atau Teman Teman Ganti Dengan Catatan Jadi Nanti Klien Kita Misalkan Pengen Ada Tulisan Untuk Mencatat Tanggal Tanggal Penting Teman Teman Bisa Masukkan Disini Bawah Ini Karena Ini Lumayan Baik Tingginya Sekitar 2,5 2 Sentian Lumayan Kalau Untuk Kalender Bisa Untuk Menulis 2 Sampai 3 Baris Yang Kanan Ini Adalah Copy Saya Teman Teman Mohon Dukungannya Karena Desain Ini Saya Berikan Secara Gratis Tolonglah Di Subscribe Channel Ini Agar Saya Tetap Semangat Untuk Upload File Berikutnya Baik Teman Teman Untuk Yang Satu Ini Masih Ada Yang Ketinggalan Ini Sama Seperti Lafad Allah Dan Muhammad Di Atas Tadi Ini Adalah Font Teman Teman Saya Pakai Tadi Insert Character Kemudian Font Font Islamic Color Kemudian Saya Pakai Yang Mohamad Mohamad Rasulullah Ya Saya Cari Disini Nah Ini Teman Saya Tentukan Kalau Ini Benar Benar Murni Buatan Saya Tentukan Tesain Ya Kalau Teman Teman Pengen Ganti Juga Boleh Teman Teman Bisa Pakai Yang Ini Agar Ada Banyak Variasi Pakai Yang Lain Lain Ada Banyak Teman Teman Ini Oke Yang Ini Baik Teman Teman Karena Pitch Pertama Ini Sudah Rizak Untuk Penjelasan Sedikit Saya Tadi Kita Langsung Bahas Selat Kedua Sebenarnya Sama Saja Cuma Beda Warna Cuma Beda Warna Ini Gak Perlu Saya Jelaskan Lagi Yang Beda Hanya Ayat Al-Qur'annya Kemudian Sama Nama Masjid Untuk Isinya Juga Beda Tentunya Kemudian Ini Yang Kedua Temannya Adalah Tentang Masjid Nabawi Yang Pertama Masjid Aram Yang Ada Di Makkah Kemudian Yang Kedua Temannya Masjid Nabawi Yang Ada Di Madinah Kemudian Yang Ketiga Nanti Temanya Tentang Masjid Abso Yang Ada Di Palestina Yang Sekarang Diklaim Nilayanya Oleh Israel Bentar Teman Teman Tentunya Masjid Not Responding Untuk Desain Itu Teman Teman Harus Sering Reset Visual Jadi Teman Teman Harus Sering Brosing Cari Referensi Referensi Agar Desain Teman Teman Semakin Berkembang Semakin Bagus Lagi Kalau Hanya Modal Teknik Corel Dron Gampang Teman Teman Bisa Dipelajari Tetapi Yang Butuh Waktu Lama Itu Tentang Kombinasi Warna Tentang Pemilihan Font Tentang Komposisi Bidang Itu Yang Harus Butuh Banyak Referensi Penataan Layout Yang Ketiga Warnanya Coklat Tentang Masjid Abso Kemudian Yang Keempat Ini Coklat Agak Coklat Merah Teman 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 Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Adalah Pink Pink Agak Maroon Pink Pink Tua Atau Susi Atau Apa Ini Ini Tentang Masjid Hagia Sophia Yang Lagi Viral Dunia Internasional Yaitu Masjid Yang Semula Gereja Atau Gereja Katolik Atau Perustan Saya Kurang Tahu Kemudian Menjadi Masjid Kemudian Menjadi Museum Dan Sekarang Difungsikan Lagi Menjadi Masjid Ini Sangat Bersedera Teman Teman Kemudian Yang Berikutnya Adalah Masjid Disiklal Yang Sangat Bersedera Di Indonesia Warnanya Ini Kombinasi Warna Ungu Kemudian Yang Terakhir Adalah Warna Coklat Agak Seperti Ini Teman Teman Coklat Kalem Masjid 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 Yang Ada Di Negara India Seperti Itu Teman Teman Untuk Desain Seperti Ini Nanti Teman Teman Jangan Lupa Ini Ukurannya Saya Buat 60 cm 40 x 60 cm Jadi Agak Lebar Dari Yang Kemarin Karena Biasanya Yang Butuh Desain Ini Adalah Jamaah Khalil Jamaah Masjid Jadi Mereka Butuh Biasanya Agak Besar Ukurannya Namun Semua Juga Tergantung Dari Klien Teman Teman Untuk Resolusinya Saya Menggunakan Ini Secara BCPI Untuk Percatakan Yang Real Baik Teman Teman Setelah Itu Teman Teman Tinggal Export 1 Dan Digetak Menggunakan Digetak Hasil Export Saya Perlihatkan Sedikit Hasil Export JPEG Bagus Teman Teman Yang Pertama Ini Ukurannya Besar Besar 10 MB 9 9 10 10 Rata 10 MB Tidak Bersalah Kalau Dicetak Bulan Pertama Slide Pertama Kombinasi Warna Hicu Ini Teman Teman Sudah Setelah Sudah Presisi Semua Sudah Saya Kembali Polak Balik Ini Insya Sudah Presisi Teman Teman Tinggal Najit Isinya Saja Yang Bagian Editing Sampai Saya Misalkan Seperti Ini Tidak Ngeblur Teman Teman Kualitas Ini Pertama Hijau Kemudian Biru Berikutnya Kita Cepat Aja Ini Juni Mei Juni Berikutnya Ini Tentang Sebentar Yang Ini Kelewatan Ini Masjid Agia Sofia Kemudian Berikutnya Lagi Ini Masjid Istiqlal Warnanya Ungu Berikutnya Lagi Pertama Warnanya Bright Teman Teman Kalau Bikin Background Usahakan Selaras Dengan Gambar Yang Teman Teman Pergunakan Jangan Terlalu Kontras Dengan Gumper Yang Teman Teman Pilih Nanti Kurang Menarik Komposisinya Oh Iya Lupa Teman Teman Untuk Yang Bawah Ini Juga Ada Semacam Ornamen Atau Pattern Yang Saya Masukkan Di Background Bawah Ini Pake Power Clip Seperti Yang Atas Ini Cuma Beda Beda Warnanya Pake Bawah Demikian Teman Teman Apa Yang Bisa Saya Share Pada Video Kali Ini Nanti File Teman Teman Boleh Download Di Eleman Deskripsi Nanti Saya Sedihkan File Dalam Bentuk Corel Draw Versi 13 Versi 13 Ukurannya 63,4 MB Lumayan Besar Teman Teman Jadi Saya Barankan Download Jangan Pake HP Tapi Download Pake Computer Atau Laptop Untuk Font Nanti Saya Sediakan Font Yang Saya Pake Semua Nanti Ada Di Deskripsi Semua File Ini Juga Ada Deskripsi Demikian Teman Teman Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Usaha Percetakan Teman Teman Semua Dan Semoga Banyak Klien Yang Suka Dengan Desain Yang Teman Teman Dapatkan Dari Saya Ini Terima Kasih Jangan Lupa Sekali Lagi Tolonglah Di Subscribe Channel Ini Agar Bisa Semakin Berkembang Dan Saya Bisa Berbagi File Yang Tentunya Berkualitas Tidak Sekitar Berbagi Tapi Yang Desain Sederhana Simple Dan Biasa Biasa Saja Tetapi Saya Usahakan Setiap Postingan Saya Nanti Akan Ada Sedikit Kualitas Sedikit Berkualitas Daripada Desain Desain Di Tempat Channel Yang Lain Terima kasih Teman Teman Silahkan Di Subscribe Teman Teman Silahkan Share Ke Teman Teman Yang Lain Silahkan Di Download Filenya Dan Semoga Semua Ini Ada Manfaatnya Untuk Teman Teman Dan Juga Ada Manfaatnya Untuk Saya Terima Kasih Saya Akri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh